Halo, selamat datang di channel Konten Api. Kali ini saya akan membahas hal yang menjadi pilau di Jagad Maya, yaitu penampakan pocong yang ada di Google Maps atau Google Street View. Tapi sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan diklik tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan video-video dari Konten Api. Media sosial di Indonesia dikekerkan dengan penampakan pocong bermata merah yang tertangkap kamera Google Maps. Dalam foto tersebut terlihat sosok berwarna putih di seberang pemotret. Penampakan ini terdapat di daerah Gedung Waru Kidul, tepatnya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Penampakan ini terdapat jika kita melihat peta digital yang berada di Gedung Waru Kidul atau di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Anda bisa mengaksesnya dengan melakukan pencarian dengan mengetik Gedung Waru Kidul. Anda sendiri bisa mengaksesnya dengan melakukan pencarian Gedung Waru Kidul di Google Maps. Tapi sekarang sudah diganti dengan foto mode siangnya. Nah, mari kita lihat faktanya. Apakah ini asli atau palsu? Jika Anda mengira ini adalah foto resmi dari Google, Anda salah. Soalnya ini adalah unggahan dari akun Google bernama Ad Arbis 360. Foto yang diunggah Ad Arbis 360 ini memang mengunggah foto panorama 360 yang memang dijepret dengan kamera 360. Kelebihannya, dalam satu jepretan kita bisa mendapatkan pemandangan dari 360 derajat. Banyak netizen mengira foto dari Google Street View yang seakan mengakui bahwa Google yang menjepret penampakan pocong padahal itu salah. Dilansir dari media merdeka.com, sangat gampang membedakannya. Pertama, foto dari Google Street View tidak pernah diambil di malam hari. Kedua, ini adalah foto 360 yang statis. Di foto tersebut, kita hanya berada di satu titik dan tidak bisa maju ataupun mundur. Meski demikian, sang penjepret yakni Ad Arbis 360 telah diakui oleh Google menjadi fotografer yang berstatus Street View Trust Plus. Untuk mencapai hal ini, pengguna diharuskan submit foto dengan kualitas baik di Google dalam jumlah tertentu. Pengakuan pemilik foto Sang pemilik foto yakni Arbis 360 buga suara di Instagram terkait foto miliknya yang viral. Dirinya menyebut bahwa foto ini diambil pada dua tahun yang lalu secara tak sengaja. Sang fotografer sebenarnya hanya berniat untuk mengambil pemandangan Milky Way atau bintang-bintang, karena langit sedang cerah-cerahnya. Dia juga menyebut, kalau meskipun terlihat terang, foto ini diambil jam 9 hingga 10 malam. Sang fotografer juga mengakui kalau dirinya saat ini masih mempelajari teknik memotret long exposure untuk memotret Milky Way. Ia hanya mengeditnya sedikit agak nampak lebih manis dan agak terang, sesuai yang ia tulis di caption akun Instagram miliknya, yakni at Arbis 360. Sang fotografer ternyata tidak tahu jika dalam fotonya terdapat penampakan pocong. Ia tak mau menyebut kalau tempat itu horor atau angker, dan ketika memotret, ia tak merasa merinding atau bulu-gudu berdiri. Sang pemotret mengatakan, mungkin itu adalah serangga yang menempel di lensa. Menurut saya, jika itu serangga, maka secara penglihatan akan terlihat seolah-olah menempel di lensa dan dekat. Tapi kita lihat foto ini seperti dalam jarak atau radius yang cukup jauh. Sampai sekarang belum ada pakar telematika atau ahli fotografi yang menyuarakan hasil analisanya. Nah, silakan teman-teman menganalisa sendiri. Demikian ulasan kami konten apik yang mengutip dari berbagai sumber. Terima kasih sudah menonton video konten apik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan video-video dari kami. Sampai jumpa!